Hai sambil kita mencoba keluar dari hutan di perjalanan mungkin ada bahan-bahan yang bisa kita ulas disini sedikit meskipun kita disini untuk pengetahuan tentang jenis-jenis tanaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat datar media video kali ini adalah lanjutan dari penelusuran hutan sorotopo yang memiliki kekayaan Hayati masih bersama Mas Bompi yang seorang seniman patung sekaligus pecinta tanaman hias disertai atau ditemani oleh Mas Gacor dan diliput langsung oleh Mas Edi Hariono simak kelanjutan penelusuran kekayaan Hayati hutan sorotopo ini sampai selesai seperti kalau teman-teman ada yang punya ini jenis keris ya ini jenisnya keris jadi banyak sekali kalau mau teman-teman lihat itu sepanjang aliran sungai ini bisa sampai ke atas itu bener-bener banyak sekali tumbuhan suplir di kanan kiri tebing itu ternyata subur sekali suplir pakis-pakisan luar biasa jenis masih banyak ditemukan banyak sekali disini banyak asri juga ini aliran sungai yang bener-bener natural juga disini batuan kapur jadi airnya jernih tanaman di kanan-kirinya juga subur ini bener-bener alami bagus luar biasa jenis masih banyak ditemukan subur-subur paku-pakuan yang berada di habitatnya peri nemu apa per wah itu Mas peri menemukan rempah-rempah tanaman jenis rempah-rempah ini dari jenis apa Mas Bumbi Hai teman-teman lihat bagus warnanya juga ini yang masih muda ada yang minat ada yang minat JAPRI Mas Bumbi bonus kita berburu hari ini sekalian kita ngilangin boring setelah kita beberapa tahun ini menghadapi pandemi di rumah terus kita coba hunting keluar rumah kita main-main ke tempat Mas Edi kita tarik-tarik pohon yang mudah-mudahan nanti bisa kita kembang biarkan di pot ada jenis yang sama tadi ada bermacam-macam subler kalau temen-temen mau surdanya subler mas bombi menemukan supplier lagi yang lebih gede ini lebih rimbun teman-teman kita lebih masuk ke dalam lagi ternyata soplernya semakin sukur tinggal pindahin ke pot jadi top Wow mantap itu di jual lima juta laku mas wajah sekali nih ada yang minat nanti mudah-mudahan cocok tanem di rumah ini mau kita tanem di media pot yang alami dan ini sayangnya air terjem mata airnya lagi kecil kalau biasanya pas musim buka nih akan kelihatan air terjunya yang sangat indah kues kues sahabat datar media disini masih banyak banget ternyata komoditas tanaman hias di habitatnya yang sangat-sangat eksotis masih alami dan inilah hasil dari perburuan mas bombi dapat berapa jenis tanaman mas bombi satu dua tiga empat ada empat lima 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 jenis tanaman yang masih berada di habitatnya mas gacor jenis yang seperti mas bombi tadi tapi ini agak gedean dan ini saya harus berhati-hati karena udah patah ini batang mas Jangan lupa lupa untuk nge-ねぇ Ikan kembang cukup mas Chang Jawa Atau Lepsi Jangan Kaki Atau Ikan 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 Pembersihan tanah, memisahkan tanah dari akarnya Dan kita mendapatkan, oh ternyata patah satu om Patah satu om Disi, dipatahkan disanjutnya Gacor, pembombi Menata hasil pencarian tanaman hias Yang didapatnya Gimana mas Gacor, capek enggak? Mantap, ya sedikit capek tapi Capek saya terbayar oleh hasil-hasil ini Jadi capek saya enggak terasa Oke, setelah kita selesai berkemas-kemas Kita lanjutkan perjalanan Untuk keluar dari hutan Masih menemukan tanaman lagi Bumah lumina ini yang Jenis Batangnya Agak Kemerahan Kalau yang tadi hijau Benar-benar hijau Kalau yang ini batangnya merah Oh, bedanya di jenis batangnya ya mas? Ya, sama daunnya Daunnya juga beda Yang ini sedikit serupa dengan batangnya Kalau yang tadi Daunnya hijau Batangnya juga hijau Kalau yang ini sedikit agak penerahan Mas Gacor menikmati aliran air Yang berada di tengah-tengah hutan ini Terjun alami Di sini Di pohon duit Banyak sekali Tungguan Anggrek Yang mulai Tumbuh daunnya Setelah kemarin Bilang daunnya Ini sudah semakin Kelihatan Daunnya Tapi untuk Mengambil Terlalu Periskan Dan berisiko Karena Pohon anggreknya Tumbuhnya di Batang-batang yang sudah lapu Kalaupun kita Mau pakai dalah Di sini juga Sulit menemukan Bambu Untuk kita bawa Ke arah Pohon anggrek ini Ternyata Banyak sekali Dan kita belum tahu Dari jenis Anggrek apa Tapi Di sini Banyak sekali ditubuhi Pohon anggrek Ambil kita Mencoba Keluar dari hutan Di perjalanan Mungkin ada Bahan-bahan yang Bisa kita ulas Di sini Sedikit Meskipun Kita di sini Untuk pengetahuan Tentang jenis-jenis tanaman Kita belum tahu Akan tetapi Kita cuma bisa menikmati Apa yang ada di alam Yang bisa kita ambil Karena banyaknya Bahan yang melimpah Kita coba ambil Untuk kita Pindahkan Kita tanam Ke pot Mari kita lanjutkan Kita kerjal Karena Tadi kita berada Di Lembah Gunung Saratopo Dan ini sekarang Kita Untuk keluar Kita harus Naik Perlu tenaga ekstra Mungkin Bagi Teman-teman Yang Basiknya Pendaki Gunung Tidak Tidak Masalah Ataupun Bakers Mungkin Tidak ada masalah Tapi Untuk yang Basiknya Kurang Gerak Mungkin Seperti Saya Ngos Ngosan Guys Kita menemukan Pohon Berdure Tapi Buahnya yang Bisa dimakan Kalau Disini Dinamakan Pohon Doro Buahnya itu Kecil Seperti Kelereng Kalau Kalau mateng Itu Apa Tuh Warnanya Merah Dan Banyak Isinya Seperti Anggur Dan Ini Sangat Kecil Sekali Untuk Di Ambil Jadi Kita akan Biarkan Dulu Biar Agak Gede Dulu Baru Kita Ambil Untuk Bonsai Hasil Perburuan Selama Kurang Lebih Dua Jam Memasuki Hutan Sorotopo Gimana Mas Bombi Hasilnya Memuaskan Kurang Lebih Ada Berapa Jenis Pohon Yang Saya Kira Masih Langka Masih Banyak Jenis Jenis Pohon Yang Ada Di Dalak Karena Keterbatasan Pengetahuan Tentang Jenis-jenis Tanaman Cuman Beberapa Saja Yang Kita Tahu Ada Monstera Ada Pagis Ada Tadi Bermacam-macam Tanaman Diskidia Ada Juga Kita Cuman Beberapa Saja Yang Kita Ambil Coba Kita Reporting Bisa 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 Dalam Tunggu Sampai Kita Berhasil Untuk Menbuat Tanaman Yang Tadi Tunggu Liar Coba Nanti Kita Tangkarkan Seperti Apa Oke Mantap Terima Demikian Penelusuran Kekayaan Hayati Hutan Serotopo Jangan Lupa Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Dengan Video-video Terbaru Dari Datar Media Sekian Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Historian Hasil Satu Tunggu Ketan Sampai Ketan Ketan Hutan Ketan 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 Terima kasih.